Salam, Bola Timnas. Berikut info singkatkan. Kabar baik kembali menghampiri gelandang Timnas Indonesia Tom Haye. Kabar tersebut tersorot dalam laman futbol premier, yang menyebut Tom Haye masuk dalam daftar salah satu gelandang terbaik Liga Belanda, eredisi musim 2023-24, bersama sejumlah nama pemain lainnya termasuk Jordi Klasi, Al Alkemar, Pierre Coop Mainers, Almere City, De Proper, Nick Neymehen, Jordi Skuten, PSV Eindhoven, Quinten Timber, PSV Eindhoven, dan lainnya. Menurut media asal Belanda tersebut, Tom Haye merupakan pemain vital di squad Hirenvin, tercatat dalam 34 pertandingan Eredisi Belanda, terhitung hanya absen dua laga bersama Hirenvin di musim 2023-2024. Selain aktif menyalurkan bola di sektor tengah, dan membangun serangan untuk Hirenvin, pemain 29 tahun itu kerap terlibat dalam menciptakan peluang akhir, dan tercatat mampu melesakkan delapan gol di musim ini, lanjut media asal Belanda itu. Saat ini, Tom Haye telah terbang ke Indonesia bersama rekannya Sandy Wals, guna memenuhi panggilan merah putih dalam persiapan dan pemantapan squad Timnas Indonesia Senior Jelang Babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dihadapkan pada dua pertandingan sisa di babak kualifikasi, pada 6 dan tanggal 11 Juni mendatang, Timnas Indonesia terlebih dulu melakoni pertandingan uji coba persahabatan melawan Timnas Tanzania pada minggu tanggal 2 Juni tahun 2024. Dikabarkan di laga uji coba tersebut, Timnas Indonesia mendapatkan pengamanan dua lapis menjelang laga uji coba lawan Tanzania di Stadion Madya, Senayang, Jakarta. Mengingat laga uji coba tersebut sebagai rangkaian persiapan Timnas Indonesia di dua laga krusial, sebagai pertandingan penentu kelolosan menuju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI memberikan keamanan ganda, guna menjamin kenyamanan pemain Timnas Garuda. Pengamanan tersebut melibatkan pihak hotel tempat pemain menginap, dan pengamanan dari pihak kepolisian. Dengan begitu, keamanan dua lapis ini bisa membuat Tim Merah Putih mendapatkan istirahat yang cukup dan siap tempur melawan Irak pada 6, dan Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!